selamat menikmati kalau kita menganggap hadis tersebut kita ingin mengamalkan maka jangan kita merepotkan orang dia lagi duduk, eh pindah-pindah jangan, jangan repotkan orang kalau dia mengerti kita berdiri dia berdiri dengan sendiri, kemudian dia ingin berpindah maka Alhamdulillah, tapi jangan kita repotkan apa? dia, dia lebih utama dengan tempatnya maksud saya demikian kalau kita sendirian, kita bebas mau pindah sebenarnya mengatakan karena semakin banyak yang menjadi saksi tentang sholatnya dibantah bagi yang menda'ifkan mengatakan kita pun sholat satu tempat, dia bersaksi dua kali sama saja jadi intinya ini kembali kepada hadis tersebut tetapi hadis ini tidak diamalkan di Masjid Nabawi rata-rata orang sholat di tempatnya dia sholat fardu, dia sholat sunnah di situ juga tapi sesungguhnya hadis tersebut dipersilisikan tentang kosehannya, cuma saya ingatkan kalau Antum ternyata ingin pindah setelah sholat fardu, ingin sholat sunnah di tempat yang berbeda, maka jangan merepotkan orang lain dan Alhamdulillah kebanyakan Ikhwan sudah paham begitu dia berdiri, yang lain juga berdiri kemudian pindah tempat tapi kalau yang tidak paham-paham jangan dipaksa eh, minggir-minggir, minggir, jangan kemudian paham-paham terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!